monggo silakan presentasi sebagai nilai untuk bus 2 ya monggo silakan masyarakat siapa yang mau maju yang ada dulu sih ya baik saya izin share screen deh mbak apa sudah terlihat baik selamat pagi pak akun dan teman-teman semua pada pagi ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pekerjaan kami terkait planning dan organizing kelompok kami terdiri dari saya sendiri Richard Christian juga ada Tuko dan juga Alvin jadi untuk setelah kasusnya sendiri kami menemukan ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang garment yaitu PT Geraintrain Indonesia itu berencana untuk membangun sebuah pabrik tambahan di sektor produksi kemeja otomatis kondisi ini menuntut perusahaan untuk mengefisienkan biaya produksi melalui total letak fasilitas serta analisis finansial sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan juga perancangan yang optimal guna meninjang perayakan usaha dari perusahaan tersebut jadi untuk setelah kasus ini digunakan prinsip planning dan organizing sesuai dengan bagian yang kami dapatkan jadi untuk planningnya sendiri itu dari perusahaan perlu untuk melakukan diskusi atau meeting bersama dengan seluruh divisi dalam perusahaan untuk membahas langkah pengembangan bisnis yang tidak diambil oleh perusahaan nah terus pada diskusi tersebut perlu untuk dianalisa keadaan perusahaan saat ini sebelum menyusun strategi untuk mencapai target yang diinginkan baik itu dari permintaan pasar terhadap produk kapasitas produksi total jumlah karyawan yang tersedia cash flow perusahaan dan lain sebagainya setelah melakukan analisa perusahaan perlu kembali melakukan diskusi dengan seluruh divisi untuk menyusun strategi karena diperlukan koordinasi yang baik antar divisi untuk mencapai target perlu perluasan perusahaan mungkin bisa dilanjut Mas Uko terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya untuk planning jadi dalam manfaatnya indonesia tersebut 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 di dalam produk produk produksi tersebut 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 kemudian area tenaga seperti office dan juga peralianan seperti part-care atau production area kemudian kebijakan ataupun regulasi pemerintah serta sarannya ini bisa dilanjutkan untuk divisi produksi itu perlu menentukan lokasi yang ideal untuk bangun pabrik yang baru untuk bangun pabrik yang digunakan rancang atau setiap pabrik menentukan kapasitasnya juga menentukan proses dan spesifikasi alat-alat yang digunakan untuk produksi dan untuk memastikan produksi mampu menenai kebutuhan dan belajaran dengan lancar serta efisien lalu divisi marketing perlu melakukan analisa terhadap pasar seperti jenis kemeja yang disukai konsumen harga pasar untuk produksi produk kemeja sejenis lokasi-lokasi pasar potensial bagi produk perusahaan dan sebagainya asal analisa tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi promosional produknya seperti penonton harga yang dapat bersaing, branding, atau promosi asal analisa juga dikoordinasikan dengan divisi lain seperti divisi produksi untuk membantu menentukan lokasi pembangunan pabrik dan sebagainya kemudian dari divisi HRD perlu untuk melakukan koordinasi dengan divisi lainnya terkait jumlah SDM tambahan yang diperlukan untuk pabrik baru yang hendak didirikan sehingga divisi HRD perlu untuk melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDM tambahan tersebut divisi HRD juga perlu memastikan bahwa SDM yang direkrut adalah SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tentunya yang berkualitas dan juga ahli dalam bidang yang dikerjakannya sehingga perusahaan dapat fokus untuk menjalankan strategi pengembangan yang lalu selanjutnya dalam perusahaan tentunya perusahaan tentunya perusahaan tentunya perusahaan tentunya menemukan bisnis secara sustain dan juga dapat menarik di sektor untuk bisnis ini membutuhkan beberapa pengembangan dalam perusahaan tentunya perusahaan seperti proyeksi pengembangan budgeting, expense, dan juga infan, kemudian laporan pendapatan perusahaan dan juga sehingga dari financial economy dapat mengukur dan membandingkan perusahaan bisnis performance dengan perusahaan tersebut setelah strategi selesai selesai didiskusikan dan setujui pengorganisasian bisa memudahkan perusahaan dalam mengalukasi sumber daya menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan perusahaan dapat menunjukkan supervisor dari masing-masing divisi tadi untuk diberi tanggung jawab dalam perusahaan strategi tersebut supervisor divisi juga diberikan kelepasan untuk melakukan perubahan dan improvisasi terhadap rencana awal apabila terjadi perubahan kondisi tetapi tetap dikoordinasikan dengan manajer demi memastikan perancaran informasi ke seluruh divisi lainnya terkait perubahan yang terjadi Sekian presentasi dari kelompok kami terkait planning dan organizing terima kasih atas perhatiannya munggu kalau ada sekiranya ada pertanyaan Mas Malika itu Mas apa namanya set yang paling awal Mas di planning ya ini sobat kasusnya ini sedikit sejabat Mas ini kasusnya apa sih Mas? Mas Halo Mas Pak Pak, perbisi izin menjawab untuk kasusnya itu dia perusahaan yang memang bergerak di bidang garmen dan juga kebetulan akan melakukan ekspansi bisnis gitu Pak jadi dia akan membuka tektori baru ataupun plan baru gitu Pak jadi mulai dari tata-tata mobilitas dan juga nanti dan juga planning planning finansial dengan ekspansi ya saya boleh dibaca tulisan Anda juga mungkin saya agak bingung membangun pabrik tambahan di sektor produksi kondisi ini untuk perusahaan dapat mengefisienkan biaya produksi apa maksudnya dengan ekspansi biaya produksinya efisien ya kenapa kok bisa efisien kalau misal dari sepemakaman kami tadinya ingin ekspansi namun juga saat nantinya bisnisnya itu dibuka harapannya biaya ataupun pas yang dikeluarkan bisa lebih efisien Pak ya kenapa kok bisa efisien karena saya enggak tidak akan melihat di planning sama organisimu kenapa kok dengan ekspansi itu bisa efisien ya halo halo isin menjawab Pak ya mungkin maksudnya efisien dalam biaya produksi ini dengan penambahan plan baru mungkin sebelumnya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar sebelumnya itu khususnya di produksi meja itu mungkin masih mengandalkan vendor lain atau kerjasama dengan perusahaan lain untuk memproduksi ke meja sedangkan dengan sekarang dengan perencanaan ekspansi produk pabrik tambahan ini nantinya akan dapat mengefisienkan biaya produksi karena produksinya bisa semuanya dilakukan sendiri oke itu yang saya maksud Anda tahu kasusnya Gojek sama Tokopedia merger iya mbak kenapa alasannya kalau dari pandangan saya mungkin kan kalau misalnya Tokopedia sendiri kan bergerak di e-commerce sedangkan kalau Gojek itu kan selain bergerak di jasa transportasi juga dia kan e-wallet ya pak jadi kan bisnisnya bisnisnya apa ya kayak saling berkesinambungan kalau misalnya bekerja sama ya kan kalau misalnya untuk e-commerce untuk pembayaran bisa pakai Gojek terus juga untuk misal logistiknya bisa menggunakan jasa logistik dari Gojek seperti itu pak ini bukan saling berkesinambungan masjidannya paling saling bersinergia oh iya iya jadi apa namanya dua-duanya itu saling membutuhkan ya kalau Tokopedia untuk mengantarkan memerlukan ekspedisi ya ekspedisi itu bisa ditangani oleh Gojek walaupun sama pembayarannya ya terus kemudian dari Gojek itu membutuhkan apa namanya orderan ya orderan ada di Tokopedia makinnya bersinergi sehingga top ini semakin efisien karena dipenai oleh satu apa satu perusahaan ya seperti itu ya jadi bisa lebih murah dan itu bisa nanti karena sinergi itu menghasilkan suatu produk yang bisa lebih apa kompetitif dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya itu makanya ah istilahnya perusahaan-perusahaan itu bisa mencaplok perusahaan lain tujuannya apa untuk mengefisiensi biaya supaya mendapatkan produk yang lebih apa kompetitif itu ya yang saya bilang kemarin kompetitif event itu itu tujuannya oke tapi saya melihat disini yang anda bilang ini dicoba di planning coba itu tidak muncul mas berdiskusi itu tidak perlu aduh ya tidak perlu masuk planning ya itu dengan cepat masuk slide sebelumnya lalu ini slide ini tuh hanya istilahnya general ini mas sebuah perusahaan melakukan ini tidak masuk dalam kasusmu itu ya apa maksud saya ya iya pak nah dalam kasus khususmu itu apa yang anda planningkan untuk mendukung itu misalnya apa namanya apa ya menetapkan apa namanya pasar yang yang apa namanya lebih kompetitif produk yang lebih kompetitif masukkan suatu produk kompetitif nah karena X tadi apa namanya X apa namanya mergernya tadi dua perusahaan itu atau membuat jasa yang apa jasa yang lebih apa namanya lebih diterima oleh konsumen itu bagaimana caranya kalau diterima konsumen itu caranya bagaimana karena major dua perusahaan itu otomatis hasilnya kan lebih baik ya terus kemudian ada planning menseberanakan birokrasi ya dua perusahaan itu jagung itu kan ada dua direktur itu ya nah itu bagaimana caranya supaya lebih satu direktur itu bisa mencapai dua perusahaan itu itu tidak gampang ya di awal itu tidak gampang terus yang kedua bagaimana membiasakan habit dari karyawan menjadi satu perusahaan nah itu sehingga apa karyawannya kan harus bisa menerima apa namanya dua perusahaan jadi satu itu ya bisa jadi apa hanya di satu perusahaan itu ya nah itu bagaimana caranya itu bagaimana nanti produksi divisi produksinya bagaimana ya dalam melakukan organizingnya seperti itu ya gitu ya nah itu yang anda harus pikirkan ya oke ada satu pertanyaan dari temen yang lain ada satu pertanyaan terhadap kelompok ini halo halo ada satu pertanyaan terhadap kelompok ini tidak tidak ada pertanyaan terhadap kelompok ini tidak kalau tidak ada kita beri upload ya ada kelompok satu banggo silahkan kelompok yang lain yang nilainya 81 ya oke banggo silahkan baik terima kasih pak saya izin stop share ya pak banggo silahkan ditutup mas banggo 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 baik pak izin share screen ya pak banggo baik pak izin share screen ya pak iya banggo iya banggo baik selamat pagi pak hakun selamat pagi teman-teman kami dari kelompok dua ingin mempresentasikan terkait tugas study case di industri dengan konsep yang dipecahkan dengan konsep actuating dan controlling pada kelompok kami ini ada Ari Afifah dan saya sebelumnya kami ingin menjelaskan tentang apa itu actuating sebelum kami memaparkannya sebagai salah satu konsep untuk memecahkan masalah yang kami ambil jadi untuk actuating sendiri actuating itu adalah pengaturan anggota kelompok untuk bisa mencapai dan berusaha untuk mau mencapai dengan sukarela perencanaan manajerial dan organisasi untuk faktor-faktor yang diperlukan dalam melaksanakan actuating itu diperlukan yang pertama adalah faktor kepemimpinan kepemimpinan sikap dan moral ada tata hubungan ada perangsangan dan ada supervisi serta disiplin oke kemudian untuk controlling controlling itu merupakan proses penentuan kegiatan yang harus dicapai atau bisa disebut dengan standar kemudian untuk controlling kegiatan yang sedang dicapai atau melakukan pelaksanaan kemudian menilai dan melakukan pelaksanaan serta memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan sehingga rencana kegiatan tersebut dapat selaras sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk proses pengawasan ini meliputi penentuan standar dengan dasar bagi pengawas pengawasan kemudian mengukur pelaksanaan membandingkan pelaksanaan dengan standar yang ditemukan jika ada perbedaan serta memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat bisa di next untuk study case di sini yang kami bahas itu study case terkait dengan perusahaan novi kontraksi dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan garment untuk jadi perusahaan ini memiliki masalah terkait dengan fungsi sumber daya manusia perusahaannya yang masih kurang maksimal sehingga kinerja bagian produksinya menjadi terhambat karena tenaga kerjanya yang minim dan juga perekrutan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman selain itu di perusahaan juga ada masalah terkait dengan turnover dari pekerjanya sehingga berdampak kepada biaya operasional perusahaan dan juga hal ini mengakibatkan kegiatan di perusahaan jadi kurang efektif dan efisien sehingga disini kami ingin menjawab study case terkait dengan masalah ini menggunakan prinsip manajemen POAC terkhususnya kami membahas terkait aspek actuating dan controllingnya selanjutnya kita masuk pada per 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 pecahan masalah dari study case tadi disini ada beberapa divisi yang kita bahas yang pertama ada divisi pemasaran pertama memberikan arahan mengenai cara mengenalkan produk yang akan ditawarkan perusahaan dan juga memperbaiki cara membeli untuk menjaga royalti dari perusahaan terus menajar divisi pemasaran harus mampu melatih karena masalah karena masalah staf yang kurang berpengalaman juga Direktur Novi konveksi memberikan umpan balik atau berupa reward apabila target yang diharapkan dapat terpenuhi reward ini diberikan kepada staf pemasaran jika staf itu mendapatkan order dengan harga yang bagus dari pelanggan untuk kontrol dari divisi pemasaran sendiri itu Direktur meminta laporan lisan dari mandatuk pemasaran jadi biar kelihatan gitu kalau dari mandatuk sendiri itu mengetahui apa-apa yang terjadi di pemasaran terus juga Direktur melakukan evaluasi laporan penjualan kurun waktu sebulan sekali Direktur memantau pemasaran perusahaan langsung lewat pelanggan terus manajer pemasaran dapat mengontrol hasil pemasaran dan pindah dari staf pemasaran dengan cara memantau catatan order ataupun menghubungi pelanggan lewat telepon untuk memastikan order dan terakhir untuk merekap kepuasan konsumen terhadap produk yang telah diberikan next nah untuk divisi keuangan ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan yang pertama untuk actuating manajer keuangan memberi pengarahan terkait modal sistem pengajuan angkaran biaya untuk pengeluaran perusahaan seperti pengeluaran untuk membuat rincian keuangan yang terlebih terstruktur manajer memberi pengarahan yang tepat saat diperlukannya biaya pengeluaran tambahan untuk kontrol yang sendiri manajer keuangan secara rutin manajer keuangan mengecek data pemasukan dan pengeluaran yang dibuat oleh staff admin setiap hari terus juga direktur dibantu oleh kepala pabrik melakukan kontrol minimal sebulan sekali setiap bulan berdasar laporan keuangan yang diberikan perusahaan selanjutnya untuk divisi produksi dan operasi operasional yang pertama ada actuating itu bisa dilakukan yang pertama manajer memberi pengarahan kepada tiap kepala bagian produksi untuk memproduksi produk sesuai dengan pesanan dari pelanggan kemudian juga ada tiap kepala bagian produksi memberi pengarahan pada staff produksi terkait proses produksi yang harus dilaksanakan kemudian juga ada melakukan pelatihan khususnya untuk pekerja yang masih belum berpengalaman untuk controlling sendiri yang pertama ada pengontrolan yang dilakukan direktur pada divisi produksi dan operasional adalah dengan laporan baik ucapan dan tulisan dari manajer produksi dan operasional melakukan evaluasi laporan produksi sebulan sekali selanjutnya pengontrolan juga dilakukan manajer produksi dan operasional terhadap staff produksi yang dilakukan setiap hari setelah itu pengendalian dilakukan dengan pengawasan secara langsung agar mengurangi kesalahan dan kinerja yang kurang baik pada staff produksi selanjutnya pada divisi sumber daya atau HRD untuk actuating sendiri itu yang pertama manajer HRD memberikan arahan kepada karyawan baru mengenai peraturan perusahaan secara umum setelah itu pemerataan pembagian job desk yang sesuai dengan divisi selanjutnya menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang akan merekamban selanjutnya manajer pada tiap divisi menjelaskan lebih rinci mengenai cara kerja tiap divisi mengadakan internalisasi atau kegiatan bonding pekerja pada tiap divisi dan yang terakhir memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaan lebih dari target untuk controlling sendiri itu yang pertama ada pengawasan pada jadwal absensi baik kehadiran, keperlambatan, izin sakit ataupun tanpa keterangan selanjutnya memastikan setiap divisi telah mengejarkan pekerjaan sesuai dengan pembagian kemudian mengontrol proses seleksi pekerja dengan ketat sehingga perusahaan dapat memperoleh pekerja yang berkualitas dan berintegritas sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan mungkin bisa kalau ada pertanyaan ya mbak, halo mbak masuk ke strategismu mbak nah, strategismu apa mbak? coba mbak maunya apa ya strategismu? izin menjawab untuk permasalahannya sendiri itu jadi, kan ini novi konveksi ini tuh dia itu ada masalah di bagian sumber daya manusia atau pada karyawannya sendiri itu jadi untuk karyawannya sendiri itu masih kurang maksimal dalam pemerataannya yang mana itu berdampak pada kinerja di bagian produksi jadi kompetensinya kurang ya? iya pak terus kemudian apalagi dan juga untuk karyawannya itu yang sudah diterima itu ternyata belum memiliki pengalaman yang cukup kompetensi turnover pak jadi karyawannya itu karyawannya keluar masuk gitu pak dua ada dua permasalahan itu ya kira-kira planningnya seperti apa? supaya dua itu tidak terjadi jaman soft itu sebelum anda masuk ke equity sama controlling untuk untuk planning dan planningnya sendiri dari kita sebenarnya tidak terlalu membahas lebih karena dari tugasnya itu kan jadi Anda itu melakukan equating sama controlling ya itu kan harus punya planning ya jadi equating sama controlling itu men-solve dari planning yang Anda sudah tetapkan kalau kesempatan ada apa namanya Anda membahas equating sama controlling itu kan harus ada planning ya kira-kira planningnya satu saja dalam dua apa namanya dua ini apa yang paling planningnya untuk dari kami sendiri untuk permasalahan ini planningnya itu ada untuk pelatihan dari staff yang kurang kurang berpengalaman terus juga untuk masalah turnover ini juga pemberian reward ketika staffnya itu melebihi ekspektasi dan juga melakukan kegiatan bonding gitu Pak jadi staff ini lebih loyal kepada perusahaan untuk memasak permasalahan turnover ini yang saya ajarkan planning itu apa itu bukannya equating yang Anda sebutkan itu iya Pak jadi membuat 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 itu Pak apa perhatian untuk untuk membuat jadi meningkatkan kompetensi dari karyawan sehingga produktivitas meningkat coba masuk ke equating juga Pak mungkin di bagian produksi sama HRD berarti yang ketika itu ya melakukan pelatihan ya oke nah seperti itu Mas terus yang satu dua itu untuk planning yang mana Mas Anda lakukan itu kalau turnover Anda belum ada loh turnover kalau turnover kita di HRD Pak jadi apa mungkin nah ya untuk memberikan apresiasi kepada karyawan telah melakukan pekerjaan yang melebihi target jadi harapannya loyal gitu Pak juga mengadakan internalisasi atau kegiatan bonding ya produksi tidak ada kah? bukan yang terkait langsung kan di depisi produksi Mas tidak ada kah? oh ya dari kami itu menganggap kalau permasalahan turnover ini sendiri disebabkan karena apa ya kurang terapresiasi ya oke oke tapi kan yang terlalu kait langsung itu kan ada divisi produksi harusnya apa sistem apa yang Anda rubah itu equatingnya sistem lemburan atau apa kan harus ada itu Mas jadi nanti HRD akan mengikuti divisi produksi kan gitu ya dalam sistem penggaji ya bukannya HRD yang menentukan langsung tapi kan harus dari divisi produksi kan mesinnya seperti itu Mas kalau Anda nanti bekerja di dalam ini ya jadi sistem reward dan sebagainya itu diwisulkan oleh divisi produksi nah itu bukan di eksklusi oleh HRD nya itu itu Mas ya nah itu harus ada masukkan itu reward dari paket bro yang apa namanya Anda tahu yang di kayak yang di jahit itu untuk apa namanya karyawan terbaik karyawan teladan itu oh iya pak karyawan terbaik karyawan teladan itu loh oh iya pak nah itu itu adalah salah satu penghargaan apresiasi jadi adanya kayak gitu apa namanya karyawan itu merasat yang yang rajin yang yang bagus itu merasat di apa merasat di hadirnya terus kemudian sistem apa namanya karyawan yang sudah misalnya sudah pengalaman dan layak untuk naik ya lecet banget kan itu lagi menunggang ya di divisi produksi itu tadi nah divisi HRD itu mengikuti apa yang ada di divisi produksi itu Mas ya karena permasalahan itu kan yang anda sebut itu adanya di divisi produksi iya iya oke ada satu pertanyaan dari teman-teman sebelum saya diakili bambu ini nombor 2 halo ada di enggak ada yang mau bertanya ini ya belum adalah ada menindah loh ya kalau misalnya aktif anda aktif bertanya ya kalau tidak ada pertanyaan ke saya izin bertanya pak oke Mas Richard silahkan Mas itu kan di actuating kan katanya kan salah satu cara menyesuaikan masalahnya kan dilakukan pelatihan terhadap karyawan yang belum terpengalaman ini kan di bagian produksi pelatihan yang diberikan itu seperti apa ya apakah ini kan industri garment atau apakah pelatihan seperti kemampuan penjahitan lah atau seperti apa mungkin oke terima kasih pertanyaannya Richard izin menjawab terkait pelatihan yang dimaksud ini di bagian divisi produksi ya pelatihan itu lebih ke keterampilan menjahir keterampilan memotong bahan kain dengan rapi dan seperti itu oh baik ini izin menambahkan juga kan juga bentukannya sebuah perusahaan ya nah juga dari divisi produksi ini itu kan enggak cuma penjahitan dan lain-lain untuk alatnya nah itu lebih kepada operasional alatnya sih gimana cara mengoperasikan alat-alat yang ada itu sih mungkin baik terima kasih sudah menjawab oke oke kita turi uplus pada kelompok dua ya langsung lagi tutup kelompok dua anggul baik pak terima kasih atas kesempatan presentasi pada pagi hari ini terima kasih pak akun terima kasih teman-teman semua oke nilainya 182 ya oke munggu kelompok tiga saya masih belum dapat yang istimewa biasanya saya bisa ngasih nilai 95 ya munggu mudah-mudahan di kelas ini ada ya munggu silahkan mohon maaf untuk kelompok tiga anggotanya ada yang belum datang terus oke berarti kelompok empat munggu yang pak kalau untuk kelompok empat juga sama ada yang belum masuk untuk hari ini berapa orang yang belum masuk ada satu oke yang kelompok sudah lentar munggu silahkan yang kelompok yang sudah siapa sudah masuk munggu silahkan yang sudah lengkap halo adik-adik halo mas habib yang sudah lengkap siapa mas halo oke oke jadi ini adik-adik ya dihasil evaluasi dari dua kelompok ya jadi pemahaman ya adik-adik berhadap statikis ini harus apa namanya harus dibangun ya adik-adik ya karena ini sengaja saya lakukan supaya nanti kalau adik-adik bekerja itu ada problem seperti ini result-nya bagaimana ya nah seperti tadi yang keluar barusan kelompok dua ya jadi harus pahami dulu permasalahannya apa yang terjadi misalnya tadi terkait turnover ya jadi di industri ya yang biasanya gajinya minimal ya itu turnover-nya tinggi adik-adik salah satunya yang pernah saya kerja di transisi ya jadi transisi itu istilahnya terkenal sebagai sekolahnya broadcast jadi broadcaster-broadcaster muda itu dilatih di transisi itu menjadi hadang dan kemudian dibajak oleh TV lain itu sudah terhenti ya jadi dari angkatan saya terima 100 orang broadcaster sekarang tinggal hanya 3 atau 4 orang saja bayangkan dari 100 jadi tinggal 3 karena kemana semua ya ada KCTI SCTV dan sebagainya tapi itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya memang dari transisi memang menghidaki seperti itu anunya apa namanya jadi direkturnya direksinya ya menghidaki seperti itu karena memang kebijakan talent TV tidak berani membayar lebih terhadap pekerjanya terus yang kedua memang sengaja apa namanya melatih ya anak-anak muda karena anak-anak muda ini semangat kerjanya masih tinggi kreatifitasnya tinggi nah ini yang dicari tetapi ya begitu apa namanya ya sudah apa namanya sudah tidak punya tidak punya pengalaman mereka akan pergi ini akhirnya bagaimana caranya supaya tidak turnover-nya tinggi nah KCV ini ternyata punya cara tersendiri salah satunya adalah key ya key apa namanya pekerja-pekerja kunci ya kunci yang bisa menjalankan roda dari perusahaan itu kenaikannya digaji paling tinggi adik-adik salah satu apa namanya permasalahan permasalahan itu salah satunya kebetulan saya pada saat itu jadi saya di programming jadi di research indio-proven tepatnya itu digaji kenaikan gajinya bisa 300% adik-adik jauh dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang biasa sampai 300 saya juga kaget seperti itu nah itu akhirnya membuat karyawan kunci tersebut apa namanya tidak pindah ke perusahaan lain memang isunya pada saat saya menjadi dosen itu ya itu saya ternyata sudah lama diincang sama FQTI jadi mau dibaca jadi juga ini sempat gameng juga apa namanya menjadi dosen kemarin ya tahun 2008 karena FQTI menawarkan posisi yang lumayan tinggi dan gaji yang lipat tiga dari trans-sivi nah jadi seperti itu jadi karyawan-karyawan kunci itu dikasih kenaikan yang luar biasa dan apresiasi jadi sebagai karyawan teladan dan sebagainya nah itu yang membuat apa perusahaan produk perusahaan tetap bisa berjalan dengan turnover yang tinggi tapi kan dia mudah mengunci karyawan-karyawan yang penting baik itu di divisi produksi marketing programming atau research development dan news atau pemberitaan seperti itu adik-adik nah itu yang bisa salah satu salah satu jawaban dari kelompok dua tadi ya mbak Dian ya mbak Dian dan tim nah itu seperti itu nah bagaimana untuk menaikkan kompetensi nah ini ya jadi apa namanya menaikkan kompetensi salah satunya dengan merekrut apa pelatih ya pelatih atau apa namanya karyawan yang sudah berpengalaman diharapkan pengalamannya itu bisa di apa namanya disebarkan di karyawan-karyawan yang masih muda Anda tahu Ronaldo kenapa kembali ke Manchester United adik-adik walaupun usianya sudah tidak produktif menurut saya ya kenapa kira-kira adik-adik yang suka bola siapa halo halo adik-adik kenapa Ronaldo MU berani membayar Ronaldo halo adik-adik halo ya halo share ya karena Ronaldo dia sudah experience kalau ditambah ke timnya lagi kualitasnya akan lebih tinggi yang mudah-mudah bisa belajar dari dia jadi supaya pemain-pemain bola yang masih muda pembinaan MU itu bisa mencontoh dari apa namanya Ania Ronaldo ya experience nya Ronaldo jadi bisa meng-copy paste terus yang kedua apa image dari perusahaan bisa naik adik-adik marketing juga saham ya jadi daya jualnya luar biasa dari perusahaan dari MU seperti itu adik-adik nah itu adik-adik bunuh transisi pinter ya jadi pada awal band 1 itu ya jadi merekut band 1 dia merekut semua bintang-bintang di TV ya bintang-bintang TV itu ada semua di transisi pada saat pendiriannya terus dari bintang-bintang TV ini dihadapkan bisa merekut jadi apa namanya mengajari pengalamannya kepada anak-anak muda tadi yang B1 B2 dan B3 kayak saya ya jadi diharapkan pengalaman mereka ditularkan ke karyawan-karyawan yang baru yang direkut nah sehingga gajinya sudah disilang sehingga ingat rata-rata tidak tinggi terbukti pada saat itu transisi kosnya paling efisien ya pendapatannya nomor 2 setelah istri TV bayangkan ya kosnya paling irit pendapatannya lebih besar kedua apa nomor 2 seperti di bawah IC TV nah seperti itu ada di RCTI masih pun sebagai TV nomor 1 dia kosnya tinggi hingga secara macin keuntungan dia kalah dengan transisi seperti itu nah itu adalah kebijakan dari perusahaan ya kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kosnya itu bisa lebih murah dan target perusahaan itu tercapai nah itu bagaimana cara berarti ya adik-adik ada pertanyaan ke adik-adik halo halo kalau tidak ada pertanyaan enak ya bisa keluar semua ya jawabkan saya yang mengalaman saya silahkan masak-alaman lagi agak-agak agak keras sedikit mas adik-anak saya nangis adik-anak saya adik-anak saya adik-anak saya adik-anak saya termasuk termasuk ya istilahnya saya ini ya termasuk bawah ayah ya jadi tergantung dari apa namanya perusahaan jadi daya perusahaan dan owner-nya itu mau kemana ya pada saat itu tipe dari TV itu adalah kreativitas nah kreativitas ini kebanyakan anak muda ya anak muda terus kemudian kebetulan tahun TV punya apa namanya punya karyawan-karyawan kunci yang bisa apa namanya meng-copy paste pengalaman ke apa namanya teman-teman muda ya makanya mereka berani lebih baik mencari Facebook daripada yang berpengalaman karena kalau berpengalaman itu udah usia 40 itu kreativitasnya mati mas nah terbukti pada tahun 2008 Transivi 80% karyawan yang usia 40 di PHK mas Transivi memegak PHK 80% karyawannya yang usia 40 nah jadi tergantung dari tipe perusahaan juga mas broadcast itu adalah apa namanya kreativitas nah kreativitas itu adalah kebanyakan anak muda disana yang sudah tua-tua itu ya hanya sebagai apa namanya untuk mencetak para broadcast muda seperti itu mas nah kalau ada tipe perusahaan yang seperti itu kebanyakan dia mengambil restri tapi harus ingat bahwa mereka sudah punya pelati-pelati coachnya ya yang untuk bisa menjenerit nah karyawan-karyawan muda ini bisa akselerasinya cepat agar bisa apa bergabung ke dalam tim sehingga produktivitasnya meningkat nah tapi ada satu sisi budaya perusahaan itu memiliki karyawan-karyawan yang lebih memiliki karyawan-karyawan yang pengalaman karena rawan kalau masih muda nah seperti itu itu terbentuk dari kebijakan perusahaan masama tadi ya nah kalau apa namanya kebijakan perusahaan ini ya semua juga melihat pada apa kompetitor kompetitor juga ya pada saat itu memang dikrasi itu ya jadi di TV itu ininya sangat tetap persaingannya ya jadi bagaimana cost efficiency itu yang dipedepankan nah cost efficiency itu salah satunya adalah merebut karyawan-karyawan muda karena gaji karyawan muda dengan karyawan yang berpengalaman itu tiga kali berbeda nya mas ini makanya karyawan-karyawan muda Anda lihat bahwa kayak Metro TV itu si onernya itu sampai menjual kapal ya kapal pesiarnya untuk apa untuk menutupi biaya produksi dari Metro TV karena satu gaji presenter itu bisa sampai 15 juta sedangkan pemasukan kurang dari itu ya nah itu nah makanya kita melihat juga persaingan ya persaingan di kapal ada pertanyaan lagi mas nah itu jadi itu ya kalau ada perusahaan makanya saya dalam uji DPKI itu adik-adik lihat apa namanya kompetitor ya apalagi dalam menentukan kapasitas ya yang 10% 15% jangan anda lihat bahwa oh perusahaan ini yang sejenis punya kapasitas segini itu beda adik-adik ya oke adik-adik boleh melakukan benchmark ya tetapi adik-adik harus lihat alat-alat yang digunakan budaya perusahaan ya terus kemudian apa namanya kos produksinya itu sepertinya perusahaan beda-beda adik-adik ya belum investornya ya target dari investor berapa ya anda tahu istri utama mundur dari metiknya kenapa karena dalam 3 tahun itu tidak bisa membuat netiki untung adik-adik sehingga harus dipaksa mundur oleh investor nah itu adik-adik harus adik-adik pahami ya gitu ya jadi hati-hati dalam menentukan kapasitas karena itu terkait dengan kebijakan keinginan dari investor perusahaan kedepannya ya seperti itu ya oke ada pertanyaan lagi adik-adik jelas ya oke kalau tidak ada saya akhiri loh adik-adik ya jelas ya oke nanti kalau tidak ada kita lanjutkan ya Mbak Dian beritanya Mbak Dian cukup Pak jelas oke sudah ada saya akhiri terima kasih berharian adik-adik kita tunggu besok insya Allah ya jam ini mohon dibesarkan tiga tiga kelompok ya karena kalau dua kelompok kelihatannya kurang ya saya akhiri terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi adik-adik oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi